Intro Dan saya juga paling kalau riset pribadi saya melihat fenomena tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat Itu kan juga dekat di kehidupan kita ya Jadi saya punya banyak riset cerita-cerita yang berhubungan dengan yang dianggap punya six sense atau orang pinter itu gitu Dan di Asia, di Indonesia kan banyak sekali juga ya terjadi gitu Jadi ya sambil banyak baca-baca juga gitu Tapi mungkin ada referensi dari pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi saya ketemu dukun seperti Sumi ini gak pernah karena serem sekali, canggih banget Saya gak pernah tapi tentu setiap orang pasti pernah lah bertemu dengan paranormal, orang yang bacain tarot dan lain sebagainya Tapi kalau tokoh seperti yang ada di film guna-guna istri muda ini tuh saya gak pernah Untungnya gak pernah dan jangan sampai ketemu Karena biar gimana pun dia juga mempercayai oleh sesuatu hal yang buruk, negatif dan ilmu hitam gitu Wah ini kan kata peran baru, apa aja yang menantang buat Bapak Epi Sama menjadi seorang dukun ini? Nanti yang pasti saya mungkin wajahnya gak akan sepenuhnya seperti saya biasanya Tentu akan ada efek-efek yang lebih dramatis Ada beberapa juga gak bela diri sih Tapi akan ada teknik-teknik tertentu untuk mempertegas bahwa saya sakti gitu Tapi yang menantang adalah bagaimana sih biar cerita ini yang saya perankan ini cukup relevan juga dalam situasi sekarang Udah, udah mungkin nanti biar jadi surprise Tapi saya gak pernah berpenampilan seperti itu Saya deg-degan juga sih Tapi menarik karena akan ada banyak sesuatu hal yang beda yang saya gak pernah lihat sih Ada dukun yang berperan seperti itu Udah mengadakan bicara-bicara, gestur gitu kembali? Apakah saya kurang seperti dukun? Karena kalau kita lihat di berita-berita ya Kita kan sering melihat ya dulu ada dukun yang melakukan tumbal yang lain sebagainya Yang gak taunya berkedok apa ya untuk kepentingan pribadi adalah kriminal Biasanya mereka malah terlihat normal sih terlihat kayak biasa Malah yang kayak didukun-dukunin biasanya dukun palsu gitu Saya pengen juga ada sesuatu hal yang sebetulnya tokoh itu tuh dekat di sekitar kita gitu Jadi orang jahat baik tuh sebetulnya kayak apa kita gak pernah tahu juga gitu Nah itu yang menarik di dalam peran ini nanti Di dalam peran yang bernama Sumi Jadi kata udah lama waktu, udah berapa tahunnya? Mungkin karena kita jarang ketemu aja ya Tahun lalu sih masih ada film yang before now and then Tapi emang filmnya banyak keliling untuk festival di luar negeri Jadi itu sih yang terakhir belum lama sebetulnya Di sini kata udah yang terakhir? Iya nah itu yang bikin aku semangat banget Aku terakhir satu frame dengan teh Lulutobing Oh my god kalian belum lahir juga jangan-jangan ya Tahun 99 tahun 2000 Jadi iya 23 tahun yang lalu saya pernah syuting bareng sama Lulutobing Nah ya kamu lahir 2022 Ya berarti pas kamu baru lahir ya Sinetron itu ada Sama Anja Semara terakhir juga 15 tahunan yang lalu bahkan lebih bahkan 18 tahun yang lalu Jadi sebetulnya salah satu yang bikin saya kepengen ada di produksi ini Karena saya pengen reunian sama teman-teman saya yang dulu lama kita bermain sinetron Dan kita bisa ketemu lagi di film ini gitu Sambil mengenang-ngenang masa lalu gitu Berarti mau bangun kemistinya seperti apa? Sudah lama kan gak? Ehm sayangnya sama A.A.A. ya sama Anja Semara saya gak ada satu frame Sama dia tetapi dia saya Oh ya gak boleh cerita Tapi saya melakukan sesuatu gitu Nah terus sama Mbak Lulut juga mereka yang nanti saya akan porak-porandakan hidupnya Porak-porandanya seperti apa? Porak-porandanya banget deh hidupnya mereka Mereka hidupnya porak-poranda sama saya Tapi ada DP juga itu bikin saya kangen gitu Bahwa industri ini ternyata begitu panjang Teman-teman media, banyak PH, banyak pekerjaan yang merawat keaktoran kita Sampai kita bisa sejauh ini gitu Berarti benar-benarnya kan dengan diri? Di satu daerah apa di beberapa? Kalau yang saya ya, kalau yang saya di satu tempat Tapi tempat yang kalian tidak akan pernah membayangkan ada tempat seperti itu Saya senang banget juga akan kerjasama dengan Mbak Svida Dia salah satu pimpinan artistiknya Saya suka banget ketika perempuan membuat sebuah artistik itu pasti punya sudut pandang yang berbeda Nah daerahnya Daerahnya masih sekitaran sini Tapi kalian akan shock nanti Hah ada tempat kayak itu disini gitu Nanti pulang pergi Bali Iya nanti mungkin akan ada di Jakarta dulu untuk sementara waktu Tapi enggak lama kok syutingnya aku Belum syutingnya Iya syutingnya belum Oh iya, kalau enggak enggak mungkin ya Kita perempuan tahu banget bagaimana sih kita membagi waktu prioritas tentu Yang utama untuk keluarga Tapi sebagai makhluk sosial, kreatif saya tetap bisa melakukan apa Pekerjaan yang saya suka, yang bermanfaat juga untuk banyak orang ya karyanya gitu Yang semoga nanti disukai banyak orang Ya gitu deh, ditinggal dulu sebentar gitu Tapi enggak lama kok Enggak lama Enggak, udah sekolah Kasian juga ikut bawa-bawa kerja Tapi memang boleh ngebatasin film kah mungkin pilih-pilih Enggak siap, banyak kawaran tapi yang diambil segit-segit aja setahun ya Ya memang kalau untuk film, untuk produksi yang Saya banyak kan produksi sendiri untuk teater Lebih bisa ngatur waktunya Untuk film ya memang Ya setahun dua, tiga kali cukuplah maksimal Sekarang kan lebih fokus di belakang layar Apa yang membedakan ketika waktu di belakang layar dan di belakang layar? Kalau di depan layar Di belakang layar saya enggak mungkin jadi dukun ya Jadi Mbah Sumi Saya fokus di dalam urusan produksi, tanggung jawabnya lain gitu Sama yang di depan layar Kalau di depan layar biar gimana pun kan ketemu langsung Lalu di depan layar Tanggung jawabnya beda Lalu di depan layar setahun yang ngambil tawaran gitu Sudah langsung mendapatkan nominasi, nominasi, dan lain sebagainya Iya Itu mungkin seperti apa Ya Alhamdulillah seneng ya Dapat apresiasi itu gitu Dapat penghargaan Dari banyak apa ya Dari banyak orang, dari banyak festival Tapi biasanya dalam membedakan di karakter film dan kehidupan real life gitu Termasuk kan dalam film ini Sebenarnya kakak dengan kak lulu juga kan sahabatan dekat Lalu sedangkan di film seperti itu Ya biasanya kalau dari kakak sendiri untuk membedakannya itu seperti apa Itu kan memisahkannya seperti itu Ya tentu pasti membedakan Seperti lagi pegang mikrofon Kalau interview aku sama interview Anjas atau lulu pasti beda Begitu juga ketika pas lagi bekerja Lagi memainkan peran atau lagi jadi berteman Ya pasti berbeda gitu Itu tinggal kepekaan kita aja membawa situasi Kalau mba lulu, kalau tel lulu sering ketemu Tapi sama A'a tuh jarang banget ketemu Ya kita nostalgia yang dulu seru banget gitu Jadi ya chemistry kita walaupun kita harus menjaga Karena disini kita tidak se-akrab itu Ya kalau lagi gak syuting ya kita lebih bisa apa adanya aja Ketujuan apa sih yang sampai sekarang gitu Yang dirindukan Kalau dirindukan sama mereka bercandanya makan-makannya Buli-bulian kecilnya Iya makan lalap sambel Kalau sama A'a karena kita geng Sunda Kita bisa menggunakan bahasa Sunda Sampai bercanda yang cuma kita berdua yang tahu Ketujuan 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 Ketujuan